Hai guys, Sekarang kita lagi ada di Roa Mangun Kita sekarang mau nyobain ayam dan buknya dari Tecs Karlol Kita mau review makanan dari Rajanya Review Kan dia udah review banyak banget nih makanan Apakah beneran nih restoran yang dibuka tuh makanannya bener-bener enak kayak gak sih? Gue penasaran banget sih Menunya sih simpel, tapi gue penasaran banget sama rasanya Yuk langsung aja masuk Nah sekarang kita udah ada di dalem nih Dan kita udah pesen 3 menu dari ayam gedebuknya next kawos Ada apa aja nih? Gue yang pertama pesen ini paket kenyang hard season Ayam bakar ya? Ayam bakar Nah kalo gue itu pesen yang paket kenyang gak nyantai Jadi sebenernya sama aja, cuman dia di setiap menu itu bisa pilih tuh Kita mau ayam bakar kah atau ayam penyet kah? Kalo ayam penyet kah? Kalo ayam penyet sambal hijau dan kalo ayam bakarnya sambal merah Kalo Dinda pesen apa nih? Kalo gue pesen kelopok-kelopok pikirin kamu Asyik, pikirin siapa tuh? Siapa tuh? Kameramennya? Kameramen Kameramen tuh kita bersama Bulut anak kotor Gatuh Ini apa nih? Kalo pikirin kamu tuh isinya ada apa aja sih? Isinya ada 2 wings Jadi langsung kelopok-kelopok beneran sih Ada 2 wings Kelopok-kelopok ya? Iya Dan dia di setiap menunya itu ada kelemesannya Betul Nah kayak gitu sih Selama kita pesen lagi nih Ada chicken skin Apa sih? Kulit udah udah kulit Maaf Biasa Gak biasa ngomong Indonesia maaf Sombong amat Pertama minumnya nih ada satu nih yang spesial yang kita pesen Di menunya Yaitu namanya es kiamboi Es kiamboi itu apa? Apalah Tau gak? Buah ya? Tau gak buah kiamboi? Gak tau Itu loh yang kalo kita kekecil tuh kayak Asin asem apa sih? Manisan ya Manisan Gitu sama dicampur sama jeruk Pontiana Penasaran sama rasanya? Cus Kita makan Langsung kita coba ya Cepat dulu Cepat dulu Cepat dulu Cepat dulu Cepat 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 Gioneyr Lopez Cepat 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 Duk Misalnya Tasing Cepat 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 biar gampang dicernas sama usut sambalnya manis ya? manis? sambalnya yang manis atau yang bakarnya? gue yang manis nice next, next, next kalo ayamnya gak terasa ayam bakar pada umumnya atau seperti itu oke, nasinya nasinya, ini siapa aja nasi uduk ya? nasi uduk nasi uduknya enak apa lagi? udah sih cuma niti doang ada di kirinya ya lagi ya lagi ya biar kalian segera kesini untuk mencobainya oke lanjut lanjut, lanjut sekarang gairan saya oke, dipaket gak nyantai ikan yang gak nyantai ini tuh sebenernya sama kayak sebelah jadi disini gue pilihnya ayam penyet, sambal hijau sebenernya kalo kalian mau ayam bakar kayak Lisa tadi juga bisa karena di menu nya itu boleh pilih dan nasinya juga sama nih, boleh pilih mau yang uduk atau yang biasa itu gak mempengaruhi harga paling yang gak nyantai ini dia ditambahin sama kayak tahu sama tempe gitu jadi gue cobain ya ayam penyet, cabai hijaunya baginya mateng sih gak merah-merah gitu jadi kayak matengnya pas jadi penasaran mateng oke kromosannya kemakan enak mbak enak mbak enak mbak kayaknya menikmati banget nih mbak kalik kok oke kalo untuk pertama kali masuk mulut itu langsung tomat aroma uduknya itu langsung keluar kalo lu lu makan aja sih enak santai-santai ini tuh kayak uduknya langsung berasa banget ngasih uduknya tuh gak lengket di jona tuh uduknya untuk sambelnya mungkin gue pengen cobain nih pakai tahu kayaknya bener-bener sambel ijoto gitu loh jadi pedes-pedes pahit gitu tapi tetep enak mbak mbak ini tuh crispy banget kita kermesan mantep gue cobain lagi next yes, sekarang gue disini ada 2 sayap guys terus ada sambel ni kuga sama kermesan dan nasi uduknya ini kayak gini aja udah wangi banget jadi pas masuk mulut emang langsung khas banget wanginya tuh jadi gue cobain dia langsung selama-lama lagi ini tapi ini crispy loh tuh crispy banget kita colek ya sambelnya ini gimana nih kalo yang itu sambelnya mbak pedes sambelnya ya kalo Risa bilang manis sambel kalian kan sama manis sambel-sambel merah emang sambelnya rasanya manis bener cuman kalo gue kan kalo gue pribadi kalo ekspetasi sambel pasti kan pedes gitu ya gak manis kayak gini sih kalo lo pedes berarti cobain yang sambel ijo oh iya karena sambel ijo nya emang pedes enak ini sambelnya emang kas kasnya disini pake sambel ijo nah emang sambel ijo nya ya kalo menurut gue kalo dikasih kayak bawang-bawang gitu lebih berasa lagi lebih ya tapi kayak sambel mata dong tapi sambel ijo dikasih bawang jadi sambel ijo nya wangi loh wangi dan kayak ada getir gitu rasanya gue pengen cobain nih selanjutnya ini baru sambel buah sambel ini nih buat yang kulit sambelnya juga warnanya beda nih gak tau nih dia pake sambel apaan nih pertama pegang ya pertama pegang itu kayak dia gak crispy gitu gak tau nih kalo rasanya kayak masih kenyel gitu tapi gue penasaran sama rasanya cobain deh ngeliatin aja lo berdua lo boleh cacau jangan list oh iya makanya gue tungguin lo lah ini warnanya juga beda sih ini warnanya juga beda sih iya ya gak menispi agak-agak kenyal kenyal hmm kurang berarti sebenernya mateng ya udah gak bau juga untuk kulit kan biasanya itu kebanyakan bau kan tapi ini gak cuma dia masih kayak juicy gitu gak garing gak tau apakah memang sengaja menu nya diginiin atau gimana kalo sebelumnya kita udah review nasi kulit beda ya kalo untuk teksturnya terus udah beda tapi enak sih apa sih tapi ini kayak jadi rasa jamur kayak tekstur jamur kayak tekstur jamur kayak tekstur jamur kayak tekstur jamur ini sambal rawit hmm enak-enak nih sambalnya jadi buat yang suka pedas bisa nih sambal yang buat kulit sama sambal hijaunya mantep dan yang gak suka pedas sambal yang kaya-kayaan ya iya sambal yang kaya-kayaan ya sambal merah udah merah itu coba ini yuk langsung aja kita habisin dulu ya temen-temen mau ini lagi ini enak sedus nah gue pengen nyobain dulu nih ini maaf udah lagi gue kalian juga boleh rasain enak enak cobain ya ngasaran sih gue tadi apa namanya kim siamboi 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 warnanya bagus ya warna yang segini lu sedia apa gimana? pedes ini? enggak ini gak pedes aseng asin gue tau selain buah kiamboi ini rasanya nano-nano permen nano-nano ini kejis permen nano-nano kalian harus rasain bener ini rasanya nano-nano permen nano-nano sederhana gue kembali yaudahlah ya ini beneran aja iya kayak permen nano-nano aneh mungkin yang gak suka bilangnya kalo gue sih menarut gue menarik kata lu tadi dibawa sama di atas masanya beda beda ini asem coba gue cobain dari atas jangan sampe bawah ya jangan sampe bawah ini rasa apa sih? kayak permen nano-nano asin iya kayak permen nano-nano jadi kayak asem jawa wah siamboi enak jadi kalo kalian sekali sekali minum gak dapet rasanya jadi kayak penasaran ini rasa apa sih minum lagi rasa apa sih minuman gak tau karena enak gak tau karena penasaran gak tau karena apa rasanya beda banget sih kayak gini ada ada buah kiamboi iya buahnya ada tapi kayaknya minuman kayak gini jarang ini kayaknya menu bisa diganti just nano-nano just nano-nano jangan orang terlambat tarik oke jadi ini pas mungkin enak ya yaudah yuk lanjut kita makan dulu ya karena ini enak kita makan dulu kita makan dulu yaudah gue kenyang aduh kalau kayak gini kayak gini tumpuk kayak di warteg bener-bener kenyang banget ngomong dong gak ngomong ini kayak definisi kenyang bego jadi ini tuh kayak menunya yaudah simple nasi ayam terserah mau pilih ayam bakar ayam penyet intinya ya menunya menurut gue satu sih menu yang simple tapi rasanya yang enak jadi gak usah bingung nih mau pesen apa ya mau pesen apa udah lo kalau mau makan nasi uduk pakai ayam yang enak renyah dateng kesini udah gitu harganya juga ya oke lah lumayan kok gak mau-mahal bopo dari Rp20.000 sampai Rp17.000 dari Rp17.000 nih oh iya iya nasi kelopok-kelopoknya Rp17.000 ya sampai Rp35.000an enak menu yang simple rasa enikmat udahlah kalian udah tau kan dibelakang kita ada siapa suhunya ada suhunya tanpa kita komen pun gue yakin kalian semua pasti penasaran jadi jangan cuman kita aja ngerasain kalian harus coba juga yuk jangan lupa subscribe like dan share temen-temen kalian terserah muaaah terserah dari Nekcarlo leave you ummm iya iya ini Terima kasih telah menonton!